Halo semua, mungkin kali ini saya coba memperkenalkan ya satu buah home router baru dari Rui Jiri disini ada RG HW300 Pro, disini single band ya, ada 300 mbps wireless smart router dan disini mendukung empat mode, jadi ada mode router, access point, repeater dan DYSP, oke dan kecepatannya disini maksimal 300 mbps, single band 2.4 3hz, ada support akses aplikasi rerouter dan juga antenanya disini ada empat antena, 5dbi omni direksional, oke disini belakangnya ya, dia mendukung web dan juga aplikasi, mendukung pemblokiran waktu untuk pengguna wifi ya, optimasi wifi juga, lalu disini mendukung empat mode, mendukung WPA ya, untuk inklusi wireless, ada firewall, bad management dan juga disini spesifikasi detailnya, inputnya DC, LAN portnya fast ethernet, inputnya satuan dan tiga LAN fast ethernet kedalamnya ada satu router, satu adapter, satu LAN port dan juga user manual dan warranty seperti itu saja, nanti kita lanjut ke webnya, nah ini perangkatnya yang sudah saya pasang di tembok ya, jadi posisinya bisa kita buat seperti ini juga, didudukin ya, maksudnya ini juga bisa, jadi puranya cukup tipis, di belakangnya ada tiga buah LAN, dan satu internet, juga ada input DC, disini ada satu buah lampu, oke ya, ini penempatan bisa di seperti ini dan juga bisa digantung, oke, oke, disini saya sudah pakai perangkat ini sekitar satu minggu di rumah dan kurang lebih ada delapan perangkat, termasuk handphone, laptop, tablet, smart tv, printer dan so far sih oke ya, untuk kelas single dial ya, jadi saya nggak pakai 5 GHz-nya sejauh nih, oke, jadi perangkat ini sudah saya konfigurasi, sudah saya pakai, IP-nya juga saya coba login sekarang ya, setelah tampilannya kita coba masuk ya, ini halaman utamanya sama kayak komputer RI lainnya, cuma tipe ini tidak mendukung mesh, tidak mendukung mesh, oke, jadi disini hanya mendukung 4 mode, tidak termasuk mesh ya, oke, disini ada tampilan utamanya internet, hijau artinya terhubung ke internet, ini routernya, dan ini perangkat yang terhubung client-nya, oke, disini terlihat ya, ada OS-nya, disini hanya saya pakai WiFi, satu SSD aja, dan tiga LAN port, satu WAN, yang untuk client-nya disini sudah ada sekitar berapa nih, untuk 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6, 4 diantaranya wireless dan 2 kabel, lalu internet-nya disini saya pakai DHCP saja, lalu SSID-nya saya buat satu SSID, ini saya samakan sama sebelumnya ya, biar perangkat disini otomatis terhubung, karena sebelumnya saya pakai WiFi 6, seperti ini gitu, oke, nah disini settingan basic-nya di more ya, untuk detail-nya disini ada WAN, ada settingan LAN, di sini DCP Client sudah dapat IP, static IP, kalau misalkan kita mau gunakan DHCP-nya ya, misalkan laptop saya, kita mau bikin static, kita tinggal OK aja nih, converter static, nanti dia akan pindah ke sini, oke, disini IPTV, kalau misalkan ISP-nya dia ada filan IPTV, kita bisa buat disini aja ya, misalkan filan sekian, IPTV atau berapa, nanti port sekian dia untuk IPTV atau untuk internet, lalu disini ada mode-nya, nah disini ada mode-nya ada router, ada access point, disini ada sebagai repeater wireless, menguatin sinyal dari upping dan juga mode WISP, gitu ya, jadi ada 4 mode, lalu disini ada WiFi setting, SSID password, ada settingan waktu, disini kita bisa setting waktunya, kapan aja SSID ini di broadcast, atau digunakan, ini untuk menyembunyikan SSID, isolation ini untuk memblokir akses user, ketika connect ke SSID, dia tidak bisa terhubung satu sama lain ya, ke user lainnya, ini express untuk memaksimalkan bandwidth wireless yang terhubung, selain dari WiFi setting yang umum, disini ada gas WiFi untuk tamu, smart WiFi untuk perangkat IoT atau smartphone, kalau misalkan memang kita mau perbedakan SSID-nya, lalu disini ada healthy mode, disini untuk mengurangi power dari WiFi, jadi kalau misalkan coveragenya tidak begitu harus jauh, kita bisa gunakan mode ini ya, jadi menghemat energy juga, disini kalau misalkan kita buat pemblokiran, kita bisa buat dua mode ya, ada blacklist mode, ada whitelist mode, disini frekuensinya, jadi kita bisa adjust dari 20 ke 40, channelnya 1 sampai 13 untuk negara Indonesia, dan ini powernya, security-nya disini ada mode, atau ada fitur ARP, jadi kita mengubah ending ya, sampai 64 IP dan address yang bisa kita tambahkan disini, atau kita static, disini advance, disini kita bisa jalankan bandwidth management-nya ya, dan misalkan kita bisa buat sampai 30 entry, pembatasan bandwidth, port mapping, kalau misalkan ada server di bawah kita ya, bisa gunakan port mapping, seperti biasa, ddns, upnp, juga ada disini ada dns server untuk di-footer juga, dan ini untuk memaksimalkan LAN port-nya, dari si router dan dia diagnostik, jadi kalau kita buat mengecek koneksi bisa gunakan tools ini ya, nanti dicek apakah kabelnya terhubung, apakah negosiasi ratenya normal atau tidak, dan lain-lain, atau ada IP yang konflik pun nanti kelihatan disini, dan terakhir di sistem, ini untuk waktu ya, ntp, login password, session timeout, bisa kita setting dan remote access, oke disini bisa kita buat aksesnya dari arah internet, lalu management disini untuk backup konfigurasi dan reset, ini untuk upgrade firmware, lalu disini kita bisa menyalakan LED dan ini restart perangkat, dan juga ini menjadwalkan restart perangkat, kalau misalkan kita mau penjadwalan, oke mungkin sekian dari penjelasan singkat untuk webnya, next kita akan coba untuk mengetesan bandwidth-nya ya, oke disini kita coba, disini saya sudah connect sd-nya ya, lalu disini saya coba speed test, disini saya berlangganan 32 mps, broadband dan uploadnya di sekitar 10 mps, oke ini bisa kita lihat speednya full ya, full speed untuk download, walaupun ini hanya single band, dan juga uploadnya maksimal di 10 mps, disini sudah dapat maksimal upload downloadnya, oke, dan ping dikisar di 6 mps, oke ya, jadi untuk buka halaman website atau streaming video, ini pun lumayan ya, no license, nah ini usah kita, you can't expect your team to manage work with this, with oneby.com's flexible management system however, you shape it to the exact way you, video yang cukup besar ya, video yang слушai bisa kita mamaja, video yang terwis〜 ini 1-2-2-2-2-319, video yang cukup besar ya, sebelumnya kita ambil android, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.